Selain pemain senior, PSSI juga akan menaturalisasi dua pemain keturunan untuk skuad timnas U20. Ada dua pemain yang dalam waktu dekat akan menjalani proses naturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia di Piala Dunia U20, yang akan berlangsung di Indonesia. Dua pemain itu adalah permintaan pelatih Sintayong dan keduanya berkarir di Liga Belanda. Mereka adalah Ivar Jernar dari Apsi Utrecht dan Jim Krokwe dari Vitesse. Dua pemain muda luar negeri berdarah Indonesia itu masuk dalam rencana program naturalisasi. Terhadap Jim Krokwe dan Ivar Jernar, dinaturalisasi untuk membela timnas U19 Indonesia. Saat ini, kedua pemain tersebut memegang paspor Belanda walau usianya di bawah 19 tahun. Nama Jim dan Ivar sudah ramai jadi sorotan publik sepak pula tanah air sejak tahun lalu. Keduanya disebut-sebut punya potensi berbakat membela Indonesia di kancah internasional. Jim Krokwe sendiri merupakan pemain berposisi penyerang. Remaja berumur 17 tahun itu kini bermain di tim U18 Vitesse Belanda. Pemain yang memiliki keturunan jawa dari ayahnya ini sudah menyatakan ketertarikannya membela timnas Indonesia sejak 2 tahun silam. Sementara, Ivar Jernar adalah gelandang yang merumput untuk skuad U18 Jutrek, mantan rekan setim Bagus Kaffi. Ia sempat tampil untuk timnas U15 Belanda pada 7 Maret 2019. Setelah itu, Ivar Jernar juga mendapat panggilan untuk mengikuti seleksi di timnas U17 dan U18 Belanda. Hasani Abdul Ghani menyatakan keberadaan pemain luar negeri keturunan Indonesia penting untuk timnas U20 agar Indonesia dapat tampil menggigit di Piala Dunia U20 tahun 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!